Misa Malam Natal di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah, Kota Bekasi, Jawa Barat yang berlangsung malam ini kental dengan suasana khas Betawi. Pengurus gereja yang sejak tahun 1896 menjadi tempat beribadah umat katolik warga asli Kampung Sawah ini mengenakan busana asli, warga asli Kampung Sawah. Ada yang unik dari pelaksanaan Misa Malam Natal di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengurus gereja kompak mengenakan baju kokoh, yaitu baju akulturasi warga Betawi terhadap baju sehari-hari warga Tionghoa, baju tuikim. Sedangkan pengurus gereja yang wanita mengenakan atasan kebaya dan pabuhan rok atau kain. Baju yang dikenakan pengurus gereja, merepresentasikan jati diri warga asli Kampung Sawah, Kota Bekasi, sampai kain warga Betawi. Dari tahun 1896, jemaat Kampung Sawah itu adalah orang-orang asli Kampung Sawah. Karena mereka adalah orang-orang asli Kampung Sawah, mereka sudah mengenakan pakaian asli Kampung Sawah. Kalau kami mencoba berikir bahwa budaya atau kebudaya itu adalah cikal bakal dari sebuah peradaban masyarakat atau sebuah peradaban manusia. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang beradab. Maka kemudian, dari situlah kami mencoba untuk mempertahankan bahwa tradisi kebudayaan yang sudah ada di Kampung Sawah, kami coba pertahankan sehingga harapannya adalah bahwa peradaban masyarakat di Kampung Sawah tetap terjaga dari dulu sampai kapanpun. Nuansa pelestarian budaya kental pada kegiatan keagamaan di gereja ini, khususnya di hari spesial seperti Natal. Tak hanya pengurus gereja, banyak umat Katolik yang datang juga mengenakan baju kokoh. Salah satunya adalah Jakob Nabiun. Kita mendukung gereja memberikan peluang atau memberikan kesempatan untuk kita bisa tetap mempertahankan tradisi-tradisi kita yang ada di Kampung Sawah. Ini menjadi satu gerakan bersama untuk melestarikan budaya yang ada, baik itu budaya Betawi atau budaya Betawi yang Kampung Sawah gitu loh ya. Misal malam Natal di gereja Santo Servatius, Kampung Sawah, Kota Bekasi, Jawa Barat yang diikuti oleh lebih dari 4.000 umat Katolik ini berlangsung penuh kasih dan syukur. Mereka merayakan hari kelahiran Yesus Kristus penuh sukacita. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Humara Balkis, Doni Yusa, Metro TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.